Laga Persib lawan Lion City Sailor semalam ini berjalan dengan tensi tinggi. Persib yang membutuhkan kemanangan langsung menurunkan squad terbaiknya, walaupun minus DDS dan Kocijan. Kevin masih dipercaya di sektor gawang. Di center-back duet Gustavo dan Nick menjadi andalan. Sementara, Mark Locke di lini tengah akan menjadi jenderal lapangan malam ini. Dirinya akan berduet bersama Deddy Krosnanda. Di lini depan ada Ciro, Dimas dan Tironi. Sejak peluit dibunyikan Persib bermain dengan penuh kehati-hatian, pressing tinggi dari pemain Lion City cukup menyulitkan mengembangkan permainan Persib. Di 10 menit awal tidak banyak peluang didapatkan Persib, justru sang tamu berhasil beberapa kali mengancam gawang Kevin Ray Mendoza. Dimas Derajat yang diplot di lini depan cukup kesulitan mendobrak pertahanan lawan. Di 20 menit awal Persib bermain monoton, pertahanan Lion City membuat permainan tidak efektif. Barulah di menit 30 ke atas Persib mulai banyak mendapatkan peluang. Iya, upaya Persib untuk menjebol gawang Lion City tercipta di menit 30 melalui Ciro Alves. Namun tendangannya masih melambung ke atas. Persib yang tak mau dipermalukan di level Asia langsung meningkatkan tensi permainan. Sektor Ciro Alves terus digembleng untuk membuka peluang. Beberapa sepakan pojok pun didapatkan, namun belum berbuah gol. Menjelang babak pertama berakhir, Persib lagi-lagi membuat pertahanan Lion City kocar kacir. Dimas Drajat dan Edo Febriansyah terus menaikkan lever permainan. Dan alhasil di menit ke-43 gol keunggulan pun berhasil diciptakan oleh gol indah Tironi. Berawal dari kesalahan pemain Lion City, Dimas Drajat berhasil memberikan asis cantik kepada Tironi. Tironi pun tak mau menyanyiakannya. Sepakan chip bola indahnya membuat Persib gol. Skor pun menjadi 1-0. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Persib. Jika hasil ini bertahan hingga akhir, maka keuntungan untuk Persib dan membuka peluang untuk masuk ke babak selanjutnya. Sebelum laga, Bojan Hoda menjelaskan, bermain di depan supporter sendiri selalu memberikan atmosfer berbeda. Menurutnya, ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan tekanan penuh pada tim tamu. Dengan ribuan supporter yang hadir akan membuat Lion City tidak nyaman dalam menguasai bola di lapangan. Ketika kami bermain dengan Bobotoh yang memenuhi stadion merupakan atmosfer yang luar biasa, lawan akan kesulitan dengan itu, kata Bojan Hoda. Pelatih berpaspor Kroasia ini menilai bahwa hadirnya Bobotoh akan membuat gentar pemain protektor tidak percaya diri. Bahkan, saat masuk lapangan mental pemain lawan bisa terpengaruh karena teror terus diberikan supporter. Ketika lawan memasuki lapangan, dengan semua atmosfer tersebut mungkin kaki akan sedikit gemetar. Itu tidak akan mudah untuk lawan, ujarnya. Bojan menilai bahwa laga melawan Lion City menjadi momen penting karena supporter bisa hadir di stadion. Pasalnya, mereka saat ini dalam masa hukuman dan tidak bisa dihadiri supporter hingga pertengahan Liga 1. Dia berharap banyak Bobotoh yang hadir di pertandingan tersebut, karena hasil pertandingan ini cukup krusial. Akan tetapi permasalahan bagi Bobotoh adalah karena besok masih hari kerja. Mungkin stadion tidak akan terlalu penuh. Namun karena kita masih menjalani sanksi di Liga Domestik, saya harap besok, hari ini, Bobotoh dapat memenuhi stadion, ujarnya. Begitupun dengan Kevin Mendoza, dirinya percaya diri Persib bisa bendung Lion City Silos. Keeper Persib Bandung Kevin Ray Mendoza, mengatakan dirinya percaya diri jika lini pertahanan timnya mampu membendung Lion City Silos malam ini. Kevin menjelaskan, dirinya sadar Lion City Silos memiliki kekuatan yang berbahaya. Namun ia percaya dengan kemampuan rekan-rekan setimnya. Mereka adalah tim yang bagus. Mereka sudah mendapat 3 poin dan kami belum. Mereka lebih difavoritkan, tapi bermain di kandang. Kami akan lebih baik dan kami harus memenangkan pertandingan ini. Ungkap Kevin. Saya rasa mereka sangat berbahaya. Tapi kami akan bisa untuk mencegah mereka di pertahanan. Sambung keeper berpaspor Filipina tersebut. Selain itu, Kevin menjelaskan jika rasa percaya diri ini muncul karena Persib Bandung akan mendapatkan dukungan penuh dari supporternya. Berita lainnya. Menurut Alekandar Rankovic, saat ini timnya sudah fokus untuk menghadapi skuad Maung Bandung. Pasalnya, Alekandar Rankovic menilai Persib merupakan tim besar di Indonesia dan merupakan juara pada kompetisi musim lalu. Ditambah lagi skuad Maung Bandung juga memiliki banyak supporter. Sehingga laga ini sangat dinantikan olehnya dan pasukannya. Kami senang bisa berada di sini terutama bertanding melawan klub terbaik di Indonesia. Jadi kami senang menatap tantangan ini. Kata Alekandar Rankovic. Saya rasa ini luar biasa dan memang seharusnya seperti itu sepak bola. Saya sangat berharap stadion bisa penuh besok. Tuntasnya. Terima kasih telah menonton!